Hai teman-teman kali ini saya berada di kediaman Bapak Usman untuk memborong ikan koi-nya ikan koi-nya di sana Pak kemarin itu di Kuala Lumpur ya sekarang udah dekat di sana itu Pak Usman Pak Usman ini yang kita kemarau kami kan petani-petani alami bukannya botani modern jadi kalau di kolam-kolam tanah itu kita air-air sungai itu kalau dikasih nila itu ya apa itu nila itu bisa-bisa menyetaburkan kualitas air oh gitu Pak ternyata makanya ikannya Pak Usman sehat-sehat Pak ya apalagi Pak ada tips nggak Pak bagi penggopi baru Pak dari Pak Usman ini tips-tips merawat ikan koi-nya ya kalau yang namanya udah di kolam filter itu kan kan harus malah mekanismenya kan harus teknis-teknis modern modern masalahnya masalahnya penggopi kita itu lebih susah untuk merawat ikan koi yang di kolam filter Pak sebetulnya kalau teliti di PH air di saya ya kualitas air lah itu jauh lebih mudah punya ya lebih mudah cuman kalau saya kan berarti orang desa orang kampung jadi sawah-sawah yang nggak bisa ditanami orang masing-masing ditanami itu kan aku buat untuk kolam ini airnya air ini kalau air sungai kan biaya operasionalnya kan lebih murah kita bimbang kolam filter sedangkan kalau kolam filter itu pembuatannya kan juga lumayan gede oke Pak ini lagi ngapain nih Pak ngomongin plastik lagi motongin plastik guys ini nanti buat kantong kita bawa ikannya nanti kita tangkap ya oke siap guys kita akan lihat ya ikan mau kita panen ini guys loongnya kita sini coba lihatin trik itu nih nah itu yang tadi aku bilangin ikan koi nya campur sama ikan nila jadi pak uswan ini punya trik untuk menghadapi cuaca yang sangat ekstrim ini dengan cara mencampur ikan koi dengan ikan nila kalau ini terletak di samping rumah ini kayak seperti kolam penambungan sementara kayaknya ini kawin masal guys tadi ada ikan-ikan di kecil ada koi juga sepertinya ada nilai tuh nilainya kawin-kawin guys sepanjang jauh mata memandang yang kaitan jelas nilainya guys tapi nanti kita angkatnya kalau jenisnya gohaku soa masuk kawabage ini ada benny kumon kok aku ada ya ada ya merah-merah strong guys yang mau kita angkat ini oke nanti kita review penanganan ikan koi nya ini yang buat di jjxparela koinesen nanti kita bawa ke belakang sana selamat menikmati videonya guys guys ini udah mulai menata jaring ini akan dilakukan penangkapan jadi kali ini enggak dikuras penuh ya Pak Usman ya nanti dikuras penuh sistem tangkapnya pakai jaringan yang panjang nilai koinnya nanti kena semua itu ya 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 selamat menikmati 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 kuliahnya kan berjurusan apa sampe mas kok cocok ini pak papi nya papi apa-apa yang manggil ini bapak bapaknya petani koi di Blitar anaknya nanti sebagai penerus langsung lulusan dari perikanan perikanan brawijaya perikanan brawijaya mantap ini nantinya ini ini pak usman ini ini pak usman ini petani terkenal di Blitar dan yang kita korong ini ini yang kesukaan saya kemarin ini saya incer ini benih koi mungkin size nya 50 cm ini wakunya merah 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 strong guys untuk kualitas nya lebih jelas nanti kita taruh di bak kita ukur ya biar tahu nanti size sama harganya ini namanya kage usuri kage usuri perkiraan size nya 40 up kage usuri kage usuri kage usuri kage usuri ini untuk mendapatkan ikan koi terbaik untuk stok di cici koi nusantara dan cici x parella koi nesen batu yang ini nanti buat di batu kita angkat semua kesana oke lanjut ini saya mau mengantongi ikan-ikan yang sudah kita angkat sama petani Blitar mausman kage usuri tanpa kage usuri ngasih kage usuri kage usuri kage usuri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton